Barang siapa menyutubuhi istrinya Fi laylatil ahadi pada malam minggu Ya kunul waladu Maka anaknya akan menjadi Sari konruptor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah Alhamdulillah bertemu kembali Dalam pertemuan keempat Pembacaan kita Fatul Izar Pengharang kitab ini Berkata Kemarin sudah diterangkan Walaupun boleh Menutubuhi istri Kapanpun Malam apapun Tapi Keterangan selanjutnya disini Adalah Tetapi Telah Berpendapat dan Menerangkan Ahlul ilmi Alim ulama Orang yang Fakar dalam Hal ini Berkata Man jamaah jamaah jatahu Man barang siapa Jamaah yang menjima Atau menyetubuhi Atau menyetubuhi Istrinya Istrinya Fai laylatis sabati Pada malam Sabtu Ya kunul waladu Maka Anaknya Akan menjadi Majnunan Orang gila Orang yang menyetubuhi Oraliman Oraliman Atau orang yang Jahat Kepada orang lain Menjamin Jamaah dan barang siapa Menyetubuhi istrinya Fai laylatil Isnen Pada malam Senen Ya kunul Waladu Maka anak turunnya akan menjadi Orang yang fakir Oh miskinan atau orang miskin Oradian Atau orang yang selalu rido Rela Keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kodoknya Allah Pemberi dia terima apapun yang terjadi Kepada dirinya Waman jama'a dan barang siapa Orang yang menyetubuhi istrinya Fila'ilatil sulasai Pada malam selasa Yakunul waladu Maka anaknya akan menjadi Baran lilwaliday Berbuat baik kepada kedua orang tua Berbakti kepada kedua orang tua Waman jama'a dan barang siapa Menyetubuhi istrinya Fila'ilatil arbi'ai Pada malam Rabu Yakunul waladu Maka anaknya akan menjadi Kasiro'l akli Yang banyak akal Okasiro'l alami Atau yang banyak ilmunya Okasiro'l syukri Atau banyak bersyukurnya Waman jama'a dan barang siapa Menyetubuhi istrinya Fila'ilatil komisi Pada malam kemis Yakunul waladu Maka anaknya akan menjadi Mukhlison Fikolbihi Orang yang ikhlas Waman jama'a dan barang siapa Menyetubuhi istrinya Pada malam Aidul fitri Aidul adha Yakunul waladu Maka anaknya akan menjadi The shiti Mempunyai Enam jari Waman jama'a dan barang siapa Menyetubuhi istrinya Matakal lumi Sambil bicara Sambil ngobrol Sambil ngomong Yakunul waladu Maka anaknya akan menjadi Abkama Anak yang pisu Waman jama'a fitul matin Barang siapa Menyetubuhi istrinya Gelap-gelapan Yakunul waladu Maka anaknya akan menjadi Syakhiran Ahli sihir Ahli Atau tukang santet Waman jama'a Masih roj Dan barang siapa Menyetubuhi istrinya Sambil lampunya dinyalakan Atau Terang-benderang Yakunul waladu Maka anaknya akan menjadi Husna surati Begus rupanya Cakep ganteng Waman jama'a Dan barang siapa Menyetubuhi istrinya Ro'ian Sambil melihat Aurul mar'ati Aurat perempuan Yakunul waladu Maka anaknya akan menjadi A'ma Orang yang buta A'mal kolbi Atau buta hatinya Buta matanya Atau buta hatinya Waman jama'a Dan barang siapa Menyetubuhi istrinya Saila zadi Sambil meminta Bekal Disapari Untuk Pergi Yakunul waladu Maka anaknya akan menjadi Kadiban Orang yang Suka berbohong Waman jama'a Dan barang siapa Menyetubuhi istrinya Di bawah pohon Yang biasa dimakan Samruha Buahnya Yakunul waladu Maka anaknya akan menjadi Maktulal hadidi Terbunuhnya dengan senjata Tajam Aumaktulal goroki Atau terbunuhnya Tanggelam Aumata Atau matinya Fihad misajarati Kerobohan Sebuah pohon Na'udzubillah Himin dari Ini adalah Waktu-waktu Yang bagus Dan waktu-waktu Yang tidak Bagus Tempat-tempat Yang bagus Dan tempat-tempat Yang tidak bagus Untuk melakukan Hubungan Suami-istri Wallahu'alam Biswab Dilanjut Pertemuan Berikutnya Al-Afu mingkum Nastagfirullahaladzim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh